Pemirsa untuk mengatasi anjloknya harga cabai di Kabupaten Mwaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Mwaro Jambi lakukan kegiatan gerakan membeli cabai dalam rangka membantu petadi cabai di Kabupaten Mwaro Jambi. Anjloknya harga cabai saat ini membuat pemerintah Kabupaten Mwaro Jambi melakukan gerak cepat dan gelar gerakan membeli cabai yang melibatkan semua unsur, mulai dari PJ Bupati hingga Kepala OPD dan pejabat yang ada di lingkungan Kabupaten Mwaro Jambi. Untuk membeli cabai kepada petani langsung dengan harga per kilogramnya sebesar 20 ribu rupiah per kilogramnya. Penjabat Bupati Mwaro Jambi, Raden Najmi mengatakan ada sebanyak 1 ton 239 kilo cabai petani yang dibeli langsung oleh pejabat Mwaro Jambi. Cabai ini berasal dari dua sentra petani cabai yaitu di Desa Maju Jaya, Kecamatan Kumpe dan Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam. Kegiatan pembelian cabai langsung dari petani ini berlangsung di pendopo kantor Bupati Kabupaten Mwaro Jambi yang dipimpin oleh Penjabat Bupati Mwaro Jambi didapingnya Sekretaris Tera. Kami terbensi terhadap gerakan pembelian cabai petani di dua sentra atani cabai kita yaitu di Desa Maju Jaya, Kecamatan Kumpe dan Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam. Karena dua minggu terakhir harga cabai sempat mencapai 7 ribu per kilo dan itu tidak baik bagi petani. Tapi alhamdulillah hari ini sudah 18 ribu per kilo. Kami intervensi dengan pembelian seluruh pejabat dari Kabupaten Mwaro Jambi dari saya, dari saya, sekta, dan seluruh BPD sampai pejabatnya Selon Pak untuk membeli cabai kepada petani langsung dengan harga 20 ribu per kilo. Dan mudah-mudahan dengan intervensi ini harga merangkat naik dalam posisi normal. Normal itu antara 20 sampai 25. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini petani terbantu. Karena kalau harga murah mereka tidak bisa beraktifitas karena menyamput pupuk. Kalau cabai itu tergantung pupuk, kemudian pastisida, dan perawatan. Makanya kita kesehatan dengan petani dan misalnya dengan ini petani semangat ya bertanam itu sembilan bahan pokok yang kita butuhkan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Selain itu, hal ini dilakukan dikarenakan pada dua pekan terakhir. Harga cabai sempat anjlok di harga 16 ribu rupiah per kilogramnya. Dengan harga yang anjlok tersebut, tentunya tidak baik untuk petani. Untuk hari ini, harga cabai di pasaran sudah kembali naik lagi di harga 18 ribu rupiah per kilogramnya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan harga cabai petani bisa merangkak naik dan normal di harga 20 ribu rupiah sampai 25 ribu rupiah per kilogramnya. Dovia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.